Halo selamat datang di Terjemah Induk Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 155 sampai 158 kelas 8 Nah ini dia Kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata kerja Di dalam empat bentuk yang berbeda Kita akan menggunakan kata-kata kerja yang telah kita pelajari Jadi kata kerja yang akan kita buat itu yang telah kita pelajari dari sini Di halaman 153, 152, 151 Ya dua halaman itu 152 dan 151 Jadi tugasnya adalah Kata kerja yang di dua halaman tersebut Nah ini yang akan kita lakukan Pertama kita akan melakukan tugas menulis dalam kelompok Jadi apa yang akan kita tulis Nah ini dia Kita akan menyalin tabel dengan kata kerja di dalam empat bentuk ke buku catatan Nah ini tabelnya Nah ini dia Ini tabelnya ya Kita akan menulis tangan pekerjaan itu Nah jadi tidak boleh diketik dengan komputer dan lain-lainnya Ketika menulis kita akan mengucapkan kata-kata tersebut Nah ini cara belajar yang efektif ya Karena Kita melakukan tiga pekerjaan di satu waktu Itu akan memudahkan kita untuk menghafal kata-kata tersebut Nah Begitu juga kamu praktekan ya Tiga pekerjaan itu adalah Membaca Menulis Dan mengucapkan Nah kan tiga pekerjaan dalam satu waktu Begitu juga kalau untuk pelajaran yang lain ya Misalnya IPAI, PS, Bahasa Indonesia dan lainnya Kalau kamu menghafal Pergunakan teknik ini Nah kedua Kita akan dilatih oleh guru kita Untuk mengucapkan kata-kata kerja tersebut Di dalam tempat bentuk secara oral Kita tidak boleh melihat tabel Tabelan sudah kita buat tadi Tidak boleh kita lihat Nah guru kita akan mengucapkan bentuk tu Bentuk tu ini namanya adalah tu infinitif Nah ini dia Nah To take To sleep To breathe To calm Nah ini sebenarnya Semuanya adalah bentuk tu infinitif Nah lanjut Dan kita akan mengucapkan Ketiga bentuk yang lainnya Nah ini Misalnya Tu comfort 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 ya Nah kalian akan menjawab dengan comfort Comforted Comforting Nah Calm Nah kalian menjawab Calm Calm Calming Seperti itu Nah Kita melakukannya dengan sangat cepat Sangat cepat ya Kita akan mengucapkan kata kalimat-klimatnya secara keras jelas dan benar Nah ini dia Ini take Ya Sudah saya terjemahkan di video sebelumnya Cuman Ada sedikit perbaikan harusnya disini Ini bukan rose Tapi Road Ini harusnya huruf D Ya Bukan S disini Karena Kalau rose itu bunga Bunga rose Ya Ada kesalahan ketik disini ya Nah Selebihnya sudah oke Untuk Artinya Masing-masing kata ini Silahkan kalian buka kamus Atau buka Video saya sebelumnya Di halaman 100 Berapa itu Yang 154 Sampai 154 ya Nah kita lanjut 157 Kita akan bekerja dalam kelompok Kita akan belajar Membaca entry Yang ditulis oleh Dayu Masing-masing kita Masing-masing kita Akan membacakannya Jadi Cerita si Dayu Yang di atas Berlanjut ke Hari ke-9 Sampai hari 12 Nah Ini yang akan kita lakukan Pertama Kita akan mendengarkan Secara seksama Guru kita Membaca Masing-masing entry Tersebut Kedua Kita akan mengulangi Setelah beliau Kalimat Per kalimat Kemudian Di dalam kelompok Kita akan Belajar Untuk membaca Entry ini Oleh masing-masing kita Oleh masing-masing kita Kita akan Mengoreksi Jika ada kesalahan Jika ada kesalahan Yang kita dengar Ya Jadi Kalau teman kita Melakukan Kesalahan Menurut kita Salah Misalnya Nah kita Perbaiki Kita akan mengucapkan Kalimatnya secara keras Jelas dan benar Halaman 158 Hari ke-9 Nah Sekarang Inilah saya Di SMP ini Tahun kemarin Saya Di kelas 7 Dan sekarang Saya Di kelas 8 Sekolah ini Jaraknya 2 km Dari rumah saya Lumayan jauh ya Saya Belajar Banyak hal baru Di kelas 7 Itulah Pertama kali Saya Pergi ke sekolah Dengan sepeda Saya Bertemu Dengan Anak lelaki Dan perempuan Dari Berbagai Tempat Kota ini Ya Saya Sangat Senang Ketika Saya Pertama kali Menggunakan Seragam Biru Putih Ya Yang Bangga sekali Dia menggunakan Seragam SMP Nah Hari ke-10 Tahun kemarin Merupakan Waktu Pertama kali Saya Belajar Bahasa Inggris Saya Belajar Untuk Menyapa Orang lain Dalam Bahasa Inggris Memperkenalkan Diri saya Di Bahasa Inggris Dengan Bahasa Inggris Ya Bukan di Bahasa Inggris Dengan Bahasa Inggris Dan Bertanya Dan Menjawab Pertanyaan Dalam Bahasa Inggris Kami Juga Belajar Untuk Menggambarkan Atau Menjelaskan Keluarga Kami Teman Teman Kami Dan Sekolah Kami Dalam Bahasa Inggris Saya Menyanyikan Lagu Bahasa Inggris Pertama saya Jadi Pertama kali Itulah Dia Menyanyikan Lagu Bahasa Inggris Saya Juga Membaca Cerita Bahasa Inggris Saya Yang pertama Jadi Pertama kali Juga Dia Membaca Buku Cerita Atau Cerita Dalam Bahasa Inggris Lanjut Hari Ke Sebelas Kami Tidak Ada Yang Menolong Maksudnya Di rumah Maka Ibu Saya Bapak Saya Ini Mungkin Bukan Saudara Perempuan Karena Di sini My brother Dan Di atas Dari Hari Pertama Sampai Kedelapan Dia Tidak Punya Sister Tetapi Dia punya Brother Ini Kesalahan Ini Salah Ketik Jadi Saudara Laki-laki Saya Dan Saya Melakukan Pekerjaan Rumah Tanpa Bantuan Maksudnya Kami 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 Tidak Punya Orang Yang Menolong Sehingga Kami Bapak Ibu Saya Bapak Saya Saudara Perempuan Saya Dan Saya Melakukan Melakukan Pekerjaan Rumah Sendirian Tidak Ada Yang Nolong Kami Membersihkan Tempat Tidur Merapikan Tempat Tidur Kami Menyuci Dan Menyetrika Pakaian Kami Iron Ini Kalau Kalian Lihat Di Kamus Artinya Besi Ya Tapi Bisa Juga Di Diartikan Sebagai Menyetrika Ironing Ya Kami Juga Membersihkan Furniture Alat-alat Rumah Tangga Ya Kami Menyapu Dan Mengepel Lantai Tiap Hari Saya Sering Pergi Ke Toko Untuk Membeli Gula Sabun Minyak Garam Beras Sayur Sayuran Buah Buahan Dan Yang Lainnya Dan Banyak Lagi Ya Itu Nah Hari Kedulas Dulu Ya In the past Ini Artinya Dulu Hanya Ibu Saya Yang Memasak Untuk Kami Sekarang Saudara Laki-laki Saya Dan Sayang Dan Saya Sering Memasak Untuk Keluarga Kami Menggoreng Telur Dan Membuat Nasi Atau Mie Goreng Ya Mie goreng Ketika Saya Kehilangan Sesuatu Semua Orang Mencarikannya Untuk Saya Sekarang Ketika Saya Kehilangan Saya Mencarinya Sendiri Jadi Tidak Perlu Bantuan Orang Lain Habis Nah Untuk Video Kali ini Sampai Disini Dulu Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Lonceng Dan Like Videonya Terima Kasih Sampai Jumpa